Sayap militer Hamas Brigade Al-Khossam mengumumkan untuk membebaskan beberapa sandra non-Israel. Rencana pembebasan itu dilaporkan akan dilakukan dalam beberapa hari mendatang. Jurubicara Brigade Al-Khossam Abu Obeida sebut pembebasan itu diatur melalui mediasi oleh beberapa negara yang tidak disebutkan. Cubir tersebut juga tidak membeberkan jumlah sandra yang akan mereka bebaskan. Namun mereka menganggap tidak lagi memiliki keinginan atau kebutuhan untuk menahan sandra warga asing. Tadakhlat بعض الدual min khilalil wisata Litahriri بعض المuhtajazina في غزة من الجinsiyat الاجنabية Wawasalatna talabatu هذه الدual Wabittali fainnana ablagna alwusata Biannana sanufriju an adadin minal ajanib khilalil ayamil qadima Insijaman مع mowqifina الذي ağlannahu mubakiran An adami ragbatina wala hajatina Dil ihtifazi bihim awu istimrar ihtijazin fi ghazza Cubir Brigade Al-Khossam juga membantah soal pasukan Israel yang telah berhasil melepaskan salah satu sandra yang ditahan Hamas. Dilaporkan pada awal pekan ini, pasukan Israel mengeklaim pihaknya menemukan tentara yang sebelumnya ditangkap oleh Hamas. Namun, Hamas mengatakan bahwa tentara tersebut sebenarnya dibebaskan dari kelompok militan lainnya. Tercatat sekitar 240 orang telah ditahan oleh kelompok Hamas sejak 7 Oktober lalu. Hamas telah membebaskan empat sandra pada minggu-minggu sebelumnya. Sementara itu, anggota keluarga sandra Israel dan Perancis Israel tiba di Paris pada selasa 31 Oktober 2023 untuk bertemu dengan anggota parlemen Perancis. Mereka meminta agar anggota keluarganya yang menjadi sandra Hamas untuk dibebaskan. Para anggota keluarga sandra juga meminta agar palang merah dan organisasi kemanusiaan lainnya memasuki ghazza dan memberikan informasi soal kondisi sandra. Mereka meminta agar palang merah dan organisasi kemanusiaan lainnya. Terima kasih telah menonton!